Intro Miaw Yang benerah Aku salah sekarang Bocah Dapada ngopi belum? Pagi panjang ini simpel Ayo siap siap Ayo siap siap Ayo duduk duduk Satu dua tiga Selamat ulang tahun Terima kasih Sama-sama sayang Semoga kamu menjadi anak yang Semakin baik Dan tanpa mandiri Dan menjadi kebanggaan Mama dan papa Walaupun papa sudah menaruhi kita Tapi mah Kok kuenya ada dua Dan yang satu lagi Kok angkanya dua belas Kan Shirley umurnya masih sepuluh tahun Mas sayang Yuk kita tiup lilin ya Kita tiup bareng-bareng ya Satu dua tiga Ma Kok lele yang di kue itu mati Oh Mungkin Kamu tiupannya terlalu kenceng Makanya nyampe deh ke kue sebelah Ya udah Mama punya kade buat kamu Oh Ssshhh Tadilah Ini dia Wah Mereka beruang Mereka beruang Mereka beruang Mereka beruang Mereka beruang Mereka beruang Mama Mama gak liat Gak ada apa-apa sayang Kamu main sama teman-teman Mama kayak teman-teman Shirley yang lain Gak percaya kalau Shirley boleh temukan Apa jangan-jangan itu kakaknya Shirley Kalau memang benar Shirley bisa di join teman-temannya karena dianggap aneh Suka main yang momen sendirian Hmm Aku harus segera panggil paranormal PASSAIn PASSAIN PASASSAIN Kenapa kamu ada di tengah Americans Mati Sally diajak kakak Kenapa kamu ngomong itu uhh kakak Aaaah Pak Tolong tutup mata-matin ayam saya pak Saya gak bisa lihat dia terus terusan seperti aku Gimana, Pak? Shirley ini sepertinya sering didatangi sama sosok kakaknya yang tidak tenang di alam bakar. Makanya dia selalu memintanya untuk menemani dia. Tapi dengan syarat, Shirley harus mati lebih dahulu. Tapi, Pak, sekarang dia nggak bisa lihat kakaknya lagi, kan? Untuk saat ini, mata batin Shirley tertutup. Tapi lama-kelamaan, nanti mata batinnya akan terbuka dan dia bisa melihat kakaknya kembali. Tapi, Ibu, tenang saja. Saya akan memberikan penangkal supaya Shirley tidak diganggu dan tidak dirasuki lagi sama kakaknya. Iya, Pak. Saya mau. Saya mau, Pak. Selama gelang ini dipakai Shirley, Shirley akan aman. Iya, Shirley. Pak Kena. Sekali lagi terima kasih, ya, Pak. Tapi benar ya, Shirley. Nanti jangan mau mau-maluin gue. Tenang saja. Gue nggak bakal mau-maluin lo kok. Shit! Antrin gue ketaku buku, ya. Apaan? Shirley itu ada janji sama gue. Ada dong, Sher. Iya. Apaan sih? Nggak. Ya. Udahlah. Iya. Ini apa-apaan sih? Kuman tarik-tarikan, sakit tau. Iya, Shirley. Bersedih. Gelang gue nggak ada. Gelang yang mana sih? Gelang yang biasa gue pakai. Emang itu gelang apaan sih? Ini mama gue pasti bakal marah kalau tau kayak gini. Hah? Yaudahlah, nanti aja. Tinggal beli ya, buda yuk. Shirley? Kenapa, sayang? Nggak tau, ma. Ini purpa aku sakit banget dari tadi, ma. Gelang kamu kemana, nak? Lepas, ya? Nggak, aku hilang, ma. Kalau gitu aku harus telepon paranormal. Siapa yang menabrak tanganku? Aku mau membiarkan paranormal itu menyusahin aku. Shirley, kamu kenapa di luar, nak? Sepertinya Shirley kembali diikuti oleh sosok kakaknya. Ini semua karena gelang penangkal yang saya berikan hilang. Dan mungkin saat ini, mata batin Shirley kembali terbuka. Kamu kenapa, nak? Pak. Terus, Shirley nggak ada, buda. Ini gue di mana ya? V? Vita? Hi! Kok mereka nyelekin gue sih? Lepas, ya, Pak. Ini kenapa sih orang-orang paling ninggalin gue? Aneh banget. Loh? Kok gue pake baju ini sih? Ini kan baju yang dikasih sama bibi. Saya sudah berusaha, Bu. Tetapi, Shirley sepertinya masih koma dan belum ada kemajuan. Dokter, anak saya matanya terbuka, dok. Sebentar, gue siap risadul, ya. Iya, iya. Akhirnya, anak-anak ini sudah sabar? Iya. Kamu, Shirley? Iya, saya, Shirley. Ibu siapa? Saya yang tinggal di rumah itu. Saya sangat butuh bantuan kamu. Kamu datang ya. Saya tunggu. Bantuan? Bantuan apa? Ibu itu kok kenal gue ya? Gue harus ke sana. Sherly? Bu. Eh, masuk. Untuk apa ya, Bu? Saya minta tolong liat di rumah saya. Seri, tunggu. Seri, tunggu. Kenapa? Ada apa? Bu. Di rumah ibu? Saya ngeliat pocong kembar, Bu. Bener. Rumah ini banyak hantunya. Saya harus pindah dari rumah sini. Ibu, ibu tenang dulu, ya. Tenang dulu, oke? Saya juga sempat bermimpi kalau saya harus minta bantuan kamu. Kenapa gue sekarang bisa ngerasain makhluk goib, ya? Perasaan kan selama ini gue gak pernah bisa ngerasain hal itu. Lo tau gak? Kenapa rumah itu dikosongin? Kenapa? Kata orang-orang ibu yang keluar dari rumah ini itu buru-buru gitu? Ya jelas buru-buru lah. Di rumahnya ada sesuatu. Sesuatu? Rumahnya itu... Ya ada hantunya. Hantu? Lo serius? Lo kata siapa? Ya gak kata siapa-siapa. Gue ngeliat sendiri kok. Lo gak lagi bercanda kan? Enggak, gue gak bercanda. Gue liat sendiri, beneran. Mubung masih siang nih. Mending kita masuk aja yuk ke dalam rumah itu. Bentar. Kok yakin? Ya iyalah, gue yakin banget. Gue penasaran tau. Yaudah lah, kita masuk bareng-bareng aja yuk. Eh. Hei! Besar juga ya ternyata rumahnya. Iya sih besar. Tapi percuma kalau banyak hantunya. Iya betul. Iya. Hoi Sher. Lo bukan kenapa sih? Itu ayunannya. Emang kenapa? Kalau misalnya ada ayunan. Bentar, bentar. Hai. Nama kamu siapa? Sher. Lo kok ngomong sendiri sih? Iya nih, jangan bikin parnu dong. Mending kita pulang aja yuk, Sher. Bentar ya. Gue masih mau di sini. Ya, beneran dong. Mending kita pulang, terus dikasih tau ibunya. Iya, iya. Ayo. Ayo. Tanda, tadi tuh Shirley bertingkah aneh. Soalnya dia ngomong sendiri. Apa? Oh iya, iya. Kalau gitu, tante panggil paranormal dulu ya. Sekarang kita ke tempat Shirley. Ayo sekarang. Ayo, iyo. Dek. 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 Beri kamu, jangan ganggu dia. Shirley mau diajak ikut untuk dijadikan tumbal, bu. Sher. Kenalin dong temennya. Temen. Iya, punya temen, banyak dikenalin. Temen apaan sih maksudnya? Ah, parah, Shirley. Yuk, cabut. Ih, aneh banget. Shirley, kamu kenapa, nak? Eh, aku gak apa-apa, ma. Ini, mama beliin baju baru buat kamu. Nih, sayang. Ini kok bajunya saman kayak gini sih, ma? Ini buat aku, ini buat siapa? Ini buat kakak kamu. Kakak? Ma, aku kan gak punya kakak. Kak, sebenarnya kamu punya kakak ambar. Kalian tuh selisih dua tahun, sayang. Terus? Kakak ambar kamu gak pernah terlahir, sayang. Tapi, mama merasakan dia hidup dan selalu bersama kita, nak. Astaga, ini aku bener-bener gak ngerti maksud mama tuh gimana. Jadi, waktu mama hamil tujuh bulan, kandungan mama tiba-tiba hilang. Dan, itu sangat membuat mama sedih. Terus maksud mama, kandungan mama hilang gitu aja? Iya, ma. Gue jadi penasaran, sosok kakak Amri itu seperti apa sih? Gue mau cerita deh sama lo. Sebenernya, gue itu punya kakak Ambar. Kakak Ambar? Nyokap baru kasih tau gue sekarang. Apa lo pernah ketemu sama dia? Enggak. Dan, lo tau sosok dia itu gimana? Gue gak tau. Udah yuk tidur aja yuk. Antuk gue nih. Vi. Vi. Vi, bangun yuk. Temenin gue ke toilet. Vi. Vi, bangun dong. Ih, ya boleh banget sih. Susah banget dibangun ini. Tidak. 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 Kamu siapa? Aku kakak kamu, Sherly. Jadi sosok, sosok yang menari kemarin itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Sherly, lo ngomong sama siapa? Enggak Terus, lo ngapain disitu? Fi, kayaknya kakak gue gak suka deh kita ngomongin Tuh, lo bikin gue takut aja deh Lo yuk, mending kita diru lagi aja Yuk, yuk Sherly, jangan tarik-tarik ngangkut aku Bukan gue yang narik, gue gak narik rambut lo Eh, ngeles lagi Sherly, gue bener loh ya Gelaparin buruk Eh, siapin lo Kak, kakak tuh apa-apaan sih? Ngapain gua pake-narek-tarik rambutnya dia? Nyebelin banget ya kak Mending pergi deh sekarang Ini aku pasti dapet masalah tau gak? Kamu kenapa bertingkah aneh seperti itu, Sherly? Sherly Ibu itu bicara sama kamu Kenapa kamu diem aja? Kamu udah bikin teman-teman kamu itu jadi takut Eh, benci Sherly Kenapa kamu teriak-teriak itu kak ibu? Gak sopan Gua maafin saya bu Tapi bukan maksud saya mau kurang ajar sama ibu Terus Apa yang kamu lakukan barusan? Sepertinya memang kamu harus diberi hukuman Ibu akan buatkan surat peringatan buat kamu Supaya ibu kamu tau Saya janji saya gak akan ngulangin lagi Tapi saya mohon jangan kasih surat peringatan ya bu buat saya Ya bu Dex, kamu cantik banget sih hari ini Biasa aja kok Enggak beneran Kamu gak seperti biasanya Kamu lebih cantik banget hari ini Hmm Sher Kenapa Sher? Kok kamu ada gitu? Ah Gak apa kok Oh iya Kapan-kapan kita pergi nonton yuk Kamu mau gak? Jangan ganggu Pipil jangan ganggu ngerti gak sih? Syek-syek Gua pelan dulu ya Dovan Itu semua gara-gara kakak Aku mau deketin Novan jadi gagal kan? Mending sekarang kakak pergi deh dari sini. Pergi! Ih, kebelin banget deh. Setiap tahun kamu selalu dirawat di rumah sakit, nak. Semoga kamu cepat pulih. Ibu gak bisa melihat kamu sakit seperti ini. Terima kasih. Sherly? 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 Kok kayak ada yang manggil nama gue ya? Sherly? Sherly ikut kakak? Enggak. Aku gak mau. Ayo Sherly. Kakak. Aku gak mau ikut. Aku gak mau ikut. Lepasin. Kau sekarang tolong. Lepasin aku gak mau ikut sama kakak. Lepasin anak-anakku. Susah! Wah! Ada apa? Kenapa kakakku selalu ganggu aku ya? Sepertinya kakakmu ambar. Mau mengajakmu ikut bersama dia. Tunggu, tunggu. Ini maksudnya gimana ya pak? Saya gak ngerti. Dia menginginkan kamu pergi dari dunia ini. Lalu menggantikanmu hidup. Tapi kan dia kakak saya pak. Masa dia tega mau ngelakuin sama adiknya sendiri? Dia menginginkan kehidupan kamu yang sekarang. Kehidupan yang tidak pernah dia rasakan. Oleh sebab itu, Dia melakukan semua cara untuk membuatmu meninggalkan dunia ini. Jadi kakak saya... Kakak saya mau saya mati gak? Bukan mati secara fisik. Tapi jiwa. Kalau Shirley lengah, Maka dia dengan mudah merasuki tubuhmu. Kamu hidup, Tapi bukan kamu. Jadi saya harus gimana? Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kakak ambarmu menguasai tubuhmu. Kamu harus kuat. Ingat itu. Gak, gue gak percaya. Kakak gue gak mungkin nyelakain gue. Gue harus tanya langsung sama dia. Kokmu harus dikit-sanya... Nonton! Gak! 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 Aku tidak akan keluar dari tubuhku. Aku mau menang. Pergi! Pergi! Aku di mana ya? Baru banget sih tempat ini. Apakah kamu menyukai tempat ini? Ya aku suka tempat ini. Tapi kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu, ada tempat yang lebih indah, damai, dan lebih tenang dari tempat ini. Di mana tempatnya? Aku mau kesana. Namanya surga. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang taat kepadanya. Surga? Gimana caranya aku bisa kesana? Lakukan semua perintahnya dan jauhi larananya. Dan selalu ingatkan kepada semua manusia. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itu tiang agama. Ben? 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 Ben, lo kenapa sih? Kangen banget sih kok. Kok ketakutan gitu ngeliatin gue? Kamu? Gara-gara kamu, Kak. Beni jadi benci sama aku. Apa maksud kamu? Gak usah pura-pura gak tau deh. Benny tuh sekarang benci sama aku. Tau gak? Bukan aku. Tapi ada sosok yang lebih menyeramkan yang mau, Deni. Sekarang. Jangan pernah nampakin diri kakak di depan aku. Benci. Gue dimana ya? Kamu siapa? Kamu akan merasakan karma. Karma? Karma maksudnya apa sih? Kamu harus menyelesaikan. Apa yang udah kamu mulai, Samri? Apa yang harus aku selesaikan? Kamu gak akan pernah merasakan kebahagia. Sayang, mama mau ke rumah bibik dulu ya. Nenek lagi sakit. Oh ya? Mama udah nyiapin kue ulang tahun buat kamu. Mama naroknya di kulkas. Tapi maaf ya, anak ya. Mama gak bisa ngerahin ulang tahun bareng kamu. Ya, mbak. Gak apa-apa kok. Mama pergi dulu ya. Itu ya, sayang. Kenapa sih ini sepeda? Rantainya rusak sih. Apa mustah berdiri di sini sih? Neng Sherly ngapain di sini? Ini udah hampir sore. Gak baik. Keluar rumah. Ayo pulang. Ya, itu ya. Ada lagi seperti ini nih. Kaka, ke sini ya. Tamanin Sherly. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Alhamdulillah ya Allah, kamu udah sehat ternak, Alhamdulillah terimakasih ya Allah Kamu lagi ngapain? Aku lagi nulis cerita Agus, nulis cerita tentang aku ya? Engga, ini aku lagi nulis cerita, kisah tentang percintaan Tapi aku seneng sih kalo kamu udah bisa menghadapi kenyataan Tapi kamu juga harus punya pacar, biar kayak yang lain ya Ya Shit Aku buat beli kesini ya Apaan sih kak? Jangan mana? Udah, diam aja Hai, boleh aku duduk disini? Ya boleh, boleh Namaku Berlin, nama kamu siapa? Shirley Kamu udah punya pacar? Pacar? Kamu mau gak jadi pacar aku? Hah? Jadi pacar? Apaan sih Berlin? Shhh Shirley Kamu liat deh bintang di atas Bintang itu terang Kamu anggap aja itu aku Bintang yang terang Yang akan selalu menerangi hatimu Apaan sih? Itu kakak kamu ya? Kau bisa ngeliat kakak aku Ya, kakak kamu cantik juga Yaudah, aku pamit dulu ya, Sher Ganteng kan, Sher Aku juga suka Kak Berlin itu manusia Dan aku juga sebentar lagi belakang kenalin ke temen-temen aku kok Sorry ya Kayaknya gue gak bisa deh pulang bareng kalian hari ini Soalnya gue ada ada yang jemput Wah, siapa tuh yang gak jemput? Ya cowo gue lah Siye, punya cowo Kenalin dong Nah Tuh orangnya Mana sih Sher? Iya Gue juga gak ngeliat Sher Itu Gimana ganteng kan cowo gue? Sorry banget ya Gue peluang-peluan deh kayaknya Soalnya gue ada Kelas les Iya Gue juga setempat les sama Vita Iya Kok gak pergi sih? Ade banget Alif lah Alif lah Alif lah Alif lah Buat, buat Pulang! Kembalilah ke alamu Janganlah kamu pernah mengganggu orang-orang yang ada disini Karena sesungguhnya Yang selalu mengganggu manusia-manusia adalah golongan serta Dari kejadian dan masalah yang aku lewati Aku jadi semakin paham Terima kasih Yang benar Aku salah sekarang Bocah Bapak ada ngopi belum? Ngopi dulu Baik panjang Ini simpel Nah tocuk Tidak Gopi 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 Terima kasih.